Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang proses penciptaan manusia bagian kedua. Sebelumnya kami harap para pemirsa dan para subscriber Perjalanan Batin sudah menyimak proses penciptaan manusia bagian sebelumnya, sehingga mudah memahami pada bagian ini. Sekarang kita kaji satu persatu enam tingkatan sebagaimana dijelaskan dalam bagian pertama. Satu, Proses. Secara leksikal, proses diartikan sebagai urutan suatu peristiwa, rangkaian tindakan atau perbuatan yang menghasilkan produk, runtunan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Proses juga terkadang diartikan perkara dalam pengadilan. Dua, Penciptaan. Penciptaan berasal dari kata dasar cipta yang berarti kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif. Kata ini kemudian mendapatkan imbuhan menjadi penciptaan yang berarti proses, cara atau perbuatan menciptakan. Dalam Al-Quran kata menciptakan sinonim dengan kata holako dan ja'ala. Akan tetapi para mufasir cenderung memberikan penjelasan yang berbeda antara kedua kata tersebut. Kata holako memberikan tekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Berbeda dengan kata ja'ala yang mengandung penekanan terhadap manfaat yang harus atau dapat diperoleh dari sesuatu yang dijadikan itu. 3. Manusia Manusia adalah makhluk pertama yang disebut Allah dalam Al-Quran melalui wahyu pertama. Di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia dengan beberapa tingkatan seperti al-insan, an-nas, al-bashor. Kata al-ins terambil dari kata wens yang berarti senang, jinak dan harmonis, atau dari kata nisi yang berarti lupa. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata naus yakni gerak atau dinamika. Kata al-nas terulang di dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Kata ini berarti kelompok manusia. Ia terambil dari kata al-naus yang berarti gerak. Ada juga yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata unas yang akar katanya berarti tampak. Kata al-bashor berakar dengan huruf ba, shin dan roh, yang bermakna pokok, tampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Dari makna ini terbentuk kata kerja bashor yang berarti mengembirakan, bergembira dan menguliti, misalnya buah, dapat pula berarti memperhatikan dan mengurus sesuatu. Menurut al-ashfahani, kata bashor yang berarti kulit. Manusia disebut bashor karena kulit manusia tampak jelas dan berbeda dibanding dengan kulit hewan lainnya. Oleh karena itu kata bashor di dalam Al-Quran secara khusus merujuk kepada tubuh lahiriah manusia. Kata insan menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. Kata an-nas digunakan Al-Quran dalam arti jenis manusia Quran Surat Al-Ujurat ayat 13 atau sekelompok tertentu dari manusia seperti Quran Surat Li Imron ayat 173. Sedangkan kata bashor maknanya lebih mengacu kepada manusia dari segi fisik serta nalurinya yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya. Empat Quran Surat Al-Muqminun ayat 12-14 Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad S.A.W. yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutautir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari awal Surah Al-Fatiha sampai akhir Surah An-Nas. Al-Quran terdiri dari 114 surah di mana salah satu surahnya yakni Surah Al-Muqminun. Surah Al-Muqminun adalah surah ke-23 di dalam Al-Quran yang terdiri atas 118 ayat dan termasuk golongan surah-surah maqiyah. Dinamai Al-Muqminun karena permulaan surah ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketentraman jiwa mereka di dunia. Inilah terjemahan dari Quran Surat Al-Muqminun ayat 12-14. Ayat 12 Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh yaitu rahim. 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. 15. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik. 15. Kajian Tahlili Salah satu metode yang dipakai para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yaitu metode Tahlili. Metode Tahlili adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya mulai dari urayan makna kosa kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah, munasabat, hingga sisi keterkaitan antar pemisah itu, waj al-munasabat, dengan bantuan asbab al-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tobi, in. 6. Ilmu Kedokteran Ilmu Kedokteran merupakan bagian dari ilmu biologi, termasuk ilmu pengetahuan alam, hanya saja mempelajari masalah penyakit dan segala persoalannya. Orang yang menguasai ilmu ini disebut dokter yang kemudian menjadi profesinya. Profesi kedokteran pada hakikatnya sudah ada sejak manusia pertama merasa sakit, tetapi tentu saja tidak dalam pengertian ilmu dan teknologi seperti sekarang. Sebutan kepada mereka yang berkecimpung dalam upaya penyembuhan itu bermacam-macam, seperti saman, dukun, tabib, sinse dan dokter. Ilmu dan teknologi kedokteran itu sangat luas. Dalam ilmu dan teknologi kedokteran itu mempunyai berbagai aspek, seperti aspek epidemiologi yang berbicara tentang kejadian suatu penyakit dan besarnya masalah penyakit itu bagi suatu daerah atau negara. Kemudian, ada aspek klinis yang membicarakan perjalanan penyakit mulai dari yang ringan, sedang, berat sampai stadium terminal, the course of the disease. Pada aspek klinis juga berbicara tentang diagnosis, terapi dan prognosis. Selanjutnya, ada aspek para klinis yang merupakan kegiatan penunjang klinis seperti laboratorium seperti biokimia atau nuklir dan pencitraan rongsen, USG, scanning, MRI dan lain-lain. Pada dasarnya ilmu kedokteran itu hanya menangani tiga hal, yaitu A. Mempelajari manusia sehat dan menjaga agar tetap sehat B. Mempelajari manusia sakit dan berusaha agar menjadi sehat kembali C. Mempelajari bagaimana manusia berkembang biak yaitu proses reproduksi Ikuti terus kajian-kajian kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!